Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas like novel Ari Fureta volume ke-6 chapter pertama Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hajime dan kawan-kawan sudah berhasil menaklukkan labirin Merjine Dan juga mereka telah berhasil memurnikan oasis yang ada di kerajaan Ankaji Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Setelah Hajime dan kawan-kawan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan berangkat dari kerajaan Ankaji Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba saya melihat ada sesuatu Saya melihat bahwa ada sebuah karavan pedagang sedang diserang oleh sekelompok para bandit Lalu saya pun langsung dengan cepat memberitahu Hajime tentang hal itu Di sisi lainnya, saat ini Hajime sedang pusing karena keributan Yue dan juga Kaori Tapi saat Hajime diberitahu oleh SEA tentang sesuatu Hajime pun akhirnya langsung fokus kembali Dan Hajime lalu melihat dan memastikan apa yang sedang terjadi Setelah itu, Hajime akhirnya menyadari Bahwa di sana ada sebuah pertarungan Antara kelompok pedagang dengan kelompok para bandit Dan Hajime juga melihat Bahwa salah satu dari kelompok pedagang itu Ada yang menggunakan sihir penghalang Untuk menahan serangan dari para bandit Tapi di sini Hajime yakin bahwa penghalang itu tidak akan bertahan lama dari serangan para bandit Dan Hajime juga sudah melihat bahwa banyak korban di pihak para pedagang Di sisi lain, Kaori yang melihat pertempuran itu Kaori pun merasa sangat kasihan dengan para pedagang itu Lalu Kaori langsung meminta Hajime untuk menolong mereka semua Hajime yang mendengar hal itu Hajime pun tidak punya pilihan Selain menerima permintaan dari Kaori Hajime pun akhirnya setuju untuk menolong mereka semua Dan Hajime pun langsung bergegas mempercepat laju mobilnya Menuju ke tempat para pedagang itu Kaori yang mengetahui hal itu Kaori pun sangat merasa senang Karena Hajime mau mendengar permintaan darinya Dan tidak lama sampai lah mobil Hajime itu dihadapan para bandit Yang sedang menyerang kelompok para pedagang Tapi di sini Hajime tidak memperlambat laju mobilnya Malahan Hajime semakin menambah laju mobilnya Di sini ternyata Di sini ternyata Hajime telah berniat untuk menabrak semua bandit itu dengan sangat sadis Dan di sisi lain Yue dan yang lainnya yang telah menyadari apa yang akan dilakukan oleh Hajime Mereka pun lalu bersiap-siap Dengan apa yang akan terjadi Tetapi Kaori adalah satu-satunya orang yang belum sadar Tentang apa yang akan dilakukan oleh Hajime Dan Kaori pun terus menebak-nebak Apa yang direncanakan oleh Hajime Di sini Kaori lalu berpikir Kenapa Hajime bukannya berhenti Tapi malah menambah kecepatan mobilnya Dan tidak lama akhirnya Kaori pun sadar Tentang apa yang akan dilakukan oleh Hajime Di sini Kaori tahu Bahwa Hajime telah berencana Untuk menabrak mereka semua Tetapi sebelum Kaori dapat mengeluh Ternyata itu semua sudah terlambat Karena mobil Hajime sudah sangat dekat Dan siap untuk menabrak dan membantai semua bandit itu Di sisi lainnya Para bandit pun akhirnya menyadari Jika ada sebuah benda hitam Yang telah mendekat ke arah mereka Dan mereka semua mengira Bahwa mobil Hajime itu Adalah monster bertipe baru Dan mereka pun langsung mencoba Untuk menyerangnya Tetapi semua serangan itu Tidak ada yang berguna Sama sekali Dan mobil Hajime itu pun Langsung dengan cepat Menabrak mereka semua Yang berada di hadapannya Tapi tidak sampai di situ Setelah itu Muncullah banyak pisau kecil Yang keluar dari mobil itu Dan menebas Para bandit itu Dengan sangat kejam Di sisi lain Para bandit Yang melihat pembantaian itu Mereka pun merasa Sangat ketakutan Dan mereka pun Sangat terguncang Tapi Hajime Tidak peduli Sama sekali Hajime Terus melajukan mobilnya Dan membantai Mereka semua Di sisi lain Kaori yang melihat itu Dia sedikit Merasa kasihan Dengan para bandit Yang dibantai Dengan sadis Oleh Hajime Dan Hajime Yang mengetahui itu Lalu Hajime pun Memberitahu Kaori Bahwa dirinya Tidak akan segan-segan Untuk membunuh Semua musuhnya Dan Hajime Memberitahu Kaori Bahwa Kaori Jangan pernah Menyembuhkan Musuh dari Hajime Walaupun musuhnya Terluka Ataupun hampir mati Di sini Hajime sangat tahu Bahwa Kaori Merasa kasihan Dan Kaori Pasti akan Menyembuhkan Semua orang Tidak peduli Apakah orang itu Teman Ataupun musuh Kaori yang mendengar Hal itu Kaori pun Akhirnya mengerti Dan dia Menurut Kepada Hajime Dan tidak lama Akhirnya Pembantaian Bandit pun Selesai Dan mobil Hajime Langsung berhenti Tepat di hadapan Para pedagang itu Setelah itu Kaori pun Langsung keluar Dari dalam Mobil Dan mulai Menyembuhkan Para pedagang Yang sudah Terluka Tapi ternyata Salah satu Bandit Masih ada Yang hidup Dan mencoba Menyerang Kaori Tapi Kaori Tetap tenang Karena Kaori Tahu Ada Hajime Yang akan Melindunginya Dan bandit Itu pun Langsung Ditebas Oleh Hajime Sampai Kepalanya Terputus Dan ternyata Masih banyak Bandit Yang tersisa Yang selamat Dari Pembantaian Mobil Hajime Dan Para bandit Itu Langsung Mencoba Menyandra Para Pedagang Tapi Sialnya Para bandit Itu Langsung Dibantai Oleh Seah Sampai Tubuh Mereka Hancur Lebur Disini Seah Tidak Bisa Menahan Kekuatannya Karena Dia Sudah Terbiasa Melawan Monster Yang Tubuhnya Sangat Keras Sehingga Saat Seah Menyerang Seseorang Manusia Yang Memiliki Tubuh Lebih Lunak Maka Dia Akan Kesulitan Untuk Menahan Kekuatannya Di Sisi Lain Yue Dan Tio Memusnahkan Sisa Bandit Dengan Sihirnya Dan Akhirnya Para Bandit Pun Langsung Musnah Seketika Setelah Itu Lalu Kaori Langsung Menggunakan Sihir Penyembuhan Masal Miliknya Dan Sihir Ini Adalah Sihir Tingkat Tinggi Yang Dapat Menyembuhkan Banyak Orang Sekaligus Di Area Cakupan Sihir Miliknya Tapi Itu Tidak Dapat Menghidupkan Yang Sudah Mati Dan Tidak Lama Orang Orang Yang Terluka Pun Langsung Sembuh Seketika Tapi Tiba Tiba Ada Seseorang Gadis Yang Mendekat Ke Arah Kaori Dan Langsung Memaluknya Kaori Yang Mengetahui Itu Kaori Pun Sangat Kaget Tapi Saat Kaori Melihat Gadis Itu Ternyata Itu Adalah Orang Yang Kaori Sangat Kenal Orang Itu Adalah Putri Liliana Dari Kerajaan Heilig Lalu Kaori Pun Langsung Bertanya Apa Yang Sedang Dia Lakukan Disini Tapi Tapi Sebelum Liliana Dapat Menjawab Hajime Tiba-tiba Mendekat Ke Kaori Untuk Bertanya Apakah Kaori Sudah Selesai Atau Belum Dan Liliana Pun Lalu Melihat Ke Hajime Dan Memperhatikannya Walaupun Ini Adalah Pertama Kalinya Dia Melihat Hajime Dia Tahu Bahwa Laki-laki Itu Adalah Hajime Tapi Hajime Yang Melihat Liliana Hajime Hanya Biasa Saja Karena Hajime Merasa Jika Dia Tidak Mengenalnya Disini Hajime Tidak Tahu Tentang Putri Liliana Karena Mereka Jarang Berkomunikasi Sebelumnya Setelah Itu Liliana Lalu Bilang Ke Kaori Bahwa Dia Sebelumnya Sudah Tahu Jika Kaori Ikut Berpetualang Bersama Hajime Dan Liliana Juga Bilang Bahwa Dia Sudah Tahu Tentang Pengakuan Kaori Bahwa Dia Mencintai Hajime Dan Hal Inilah Yang Membuat Kaori Sangat Malu Di Sisi Lain Hajime Masih Saja Tidak Bisa Mengenali Liliana Padahal Kebanyakan Orang Yang Melihat Liliana Pasti Terpikat Olehnya Tapi Hajime Malah Tidak Terpengaruh Sama Sekali Malahan Hajime Merasa Curiga Terhadap Liliana Hajime Bilang Ke Liliana Bahwa Liliana Adalah Seorang Gadis Yang Sangat Mencurigakan Liliana Yang Mendengar Hal Itu Liliana Pun Tercengang Karena Menyadari Bahwa Hajime Tidak Mengenalnya Dan Kaori Pun Langsung Mencoba Menjelaskan Kepada Hajime Kalau Orang Itu Adalah Tuan Putri Liliana Dari Kerajaan Heilig Di Sisi Lain Saat Ini Liliana Merasa Sangat Depresi Karena Hajime Tidak Kenal Dengan Dirinya Padahal Dia Adalah Seorang Tuan Putri Kaori Yang Melihat Jika Sahabatnya Itu Depresi Kaori Pun Langsung Mencoba Untuk Menghiburnya Setelah Itu Karavan Para Pedagang Itu Pun Memutuskan Untuk Melanjutkan Perjalanan Tapi Liliana Memutuskan Untuk Tidak Ikut Karavan Itu Lagi Karena Saat Ini Dia Sudah Bertemu Dengan Hajime Dan Kawan Kawan Dan Liliana Merasa Bahwa Dia Tidak Perlu Ikut Karavan Lagi Dan Setelah Itu Para Karavan Pedagang Itu Pun Akhirnya Pergi Sedangkan Hajime Dan Kawan Kawan Langsung Masuk Kedalam Mobil Setelah Mereka Semua Masuk Kedalam Mobil Liliana Pun Mulai Bercerita Tentang Kejadian Yang Telah Terjadi Di Kerajaan Liliana Lalu Memberitahu Hajime Bahwa Guru Aiko Telah Diculik Dan Dia Tidak Tahu Harus Bagaimana Dan Semua Orang Di Kerajaan Telah Menjadi Sangat Gila Karena Terlalu Memuja Dewa Mereka Yaitu Dewa Ehid Liliana Juga Menceritakan Bahwa Dia Sudah Mencoba Untuk Mencari Solusi Dan Meminta Pendapat Dari Komandan Melt Tapi Liliana Juga Memberitahu Hajime Bahwa Komandan Melt Telah Menghilang Liliana Lalu Menjelaskan Kepada Hajime Dan Kawan-kawan Tentang Kronologi Kejadian Saat Aiko Diculik Liliana Bilang Kemereka Bahwa Saat Itu Guru Aiko Telah Memberikan Sebuah Laporan Tentang Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Hajime Dan Hajime Telah Dicap Sebagai Pengkhianat Dan Orang Yang Sesat Oleh Kerajaan Dan Juga Gereja Lalu Liliana Juga Bilang Bahwa Dia Sudah Mencoba Untuk Menjelaskan Kepada Raja Tapi Hal Itu Tidak Berhasil Bahkan Liliana Hampir Dimusuhi Karena Dianggap Kurang Beriman Kepada Dewa Ehit Untuk Mencegah Hal Yang Tidak Diinginkan Liliana Pun Akhirnya Memutuskan Untuk Pura-pura Setuju Oleh Keputusan Itu Dan Liliana Pun Bilang Ke Hajime Dan Kawan-kawan Bahwa Guru Aiko Tidak Setuju Dengan Keputusan Raja Dan Juga Gereja Dan Guru Aiko Lalu Berencana Untuk Memberitahu Semua Muridnya Tentang Informasi Yang Telah Dia Dapatkan Dari Hajime Tentang Dewa Ehit Yang Dipuja-Puja Semua Orang Dan Guru Aiko Berencana Untuk Memberitahukan Pada Saat Makan Malam Dan Juga Liliana Telah Diajak Oleh Guru Aiko Untuk Ikut Makan Malam Tapi Liliana Bilang Bahwa Pada Saat Dirinya Sedang Pergi Menuju Ke Ruang Makan Malam Tapi Tiba-tiba Liliana Mendengar Jika Guru Aiko Sedang Berdebat Dengan Seseorang Dan Orang Itu Terlihat Seperti Biarawati Yang Memiliki Rambut Perak Dan Biarawati Itu Telah Menyerang Aiko Sampai Pingsan Lalu Membawanya Pergi Tapi Untungnya Saat Itu Liliana Bisa Bersembunyi Tanpa Ketahuan Dan Disini Liliana Menyadari Bahwa Aiko Telah Diculik Dan Melt Juga Telah Menghilang Lalu Di Kerajaan Juga Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Diandalkan Olehnya Lalu Liliana Berfikir Bahwa Orang Yang Bisa Diandalkan Saat Ini Sedang Berada Di Luar Istana Dan Orang Itu Adalah Hajime Dan Juga Kaori Lalu Liliana Mencoba Keluar Dari Istana Untuk Mencari Bantuan Dengan Menyamar Dan Menumpang Dengan Karavan Pedagang Liliana Berniat Untuk Mencoba Menuju Kekerajaan Kerajaan Ankaji Dan Berharap Jika Kaori Ada Disana Dan Akhirnya Cerita Dari Liliana Pun Selesai Di Sisi Lainnya Hajime Yang Mendengar Cerita Itu Hajime Pun Akhirnya Menyadari Jika Sesuatu Telah Terjadi Dan Hajime Berfikir Bahwa Guru Aiko Diculik Adalah Karena Kesalahannya Lalu Hajime Pun Langsung Membuat Keputusan Hajime Memutuskan Untuk Menyelamatkan Guru Aiko Liliana Yang Mendengar Hal Itu Liliana Pun Sangat Merasakan Senang Dengan Keputusan Itu Meski Dia Awalnya Ragu Apakah Hajime Akan Membantunya Tapi Hajime Bilang Ke Liliana Bahwa Dia Melakukannya Hanyalah Untuk Guru Aiko Dan Bukan Untuk Kerajaan Liliana Yang Mendengar Itu Dia Sebenarnya Sangat Kecewa Tapi Walaupun Begitu Liliana Tetap Senang Dan Hajime Lalu Bilang Bahwa Apapun Yang Menghalanginya Maka Dia Akan Memusnahkannya Walaupun Itu Kerajaan Sekalipun Setelah Itu Lalu Hajime Berfikir Hajime Berasumsi Bahwa Gereja Adalah Dalang Dibalik Semua Masalah Ini Dan Bukan Kerajaan Dan Hajime Juga Sangat Tahu Bahwa Jika Dia Menyelamatkan Guru Aiko Itu Juga Berarti Dia Harus Menyelamatkan Kerajaan Karena Masalah Ini Sangat Berhubungan Lalu Hajime Bilang Ke Liliana Bahwa Jika Dia Menyelamatkan Guru Aiko Maka Secara Otomatis Pasti Kerajaan Juga Akan Terselamatkan Liliana Dan Kori Yang Mendengar Hal Itu Mereka Pun Sangat Senang Dan Tersenyum Kepada Hajime Disini Sebenarnya Hajime Juga Memiliki Alasan Lain Kenapa Dia Setuju Untuk Membantu Hajime Tahu Bahwa Mau Tidak Mau Dia Harus Ke Ibu Kota Karena Di Ibu Kota Ada Labirin Besar Yaitu Labirin Gunung Ilahi Dan Hajime Harus Menaklukannya Sembari Menyelamatkan Guru Aiko Dan Seperti Biasa Para Wanita Di Tim Hajime Pun Sangat Kagum Dengan Hajime Dan Mulai Memuji Dan Pembicaraan Pun Akhirnya Selesai Kita Kembali Ke Keadaan Sebelum Liliana Bertemu Hajime Dan Kawan-kawan Seorang Pria Sedang Berdiri Di Taman Dekat Makam Di Kerajaan Heilig Dan Orang Itu Adalah Kapten Melt Yang Sedang Menunggu Seseorang Dan Yang Ditunggu Kapten Melt Adalah Bawahannya Yang Bernama Kapten Jose Mereka Berdua Sudah Berencana Untuk Membicarakan Sebuah Pembicaraan Yang Sangat Rahasia Dan Pembicaraan Ini Membahas Tentang Keadaan Kerajaan Kapten Melt Lalu Bertanya Kepada Jose Tentang Kabar Para Prajuritnya Yang Saat Ini Terlihat Sangat Aneh Dan Kapten Melt Merasa Jika Para Prajurit Itu Terlihat Sangat Lesu Seperti Mereka Dalam Pengaruh Sesuatu Disini Ternyata Kapten Melt Sudah Secara Diam-diam Telah Melakukan Penyelidikan Tapi Belum Menemukan Solusi Apapun Kapten Melt Lalu Merasakan Keanehan Terhadap Raja Yang Belakangan Ini Sangat Taat Terhadap Ehit Padahal Sebelumnya Tidak Tapi Kapten Melt Berpikir Bahwa Raja Masih Aman Dari Pengaruh Dan Tidak Menunjukkan Gejala Holowness Kapten Melt Juga Berpikir Bahwa Menteri-menterinya Juga Sudah Aman Karena Bagi Melt Raja Dan Menteri Sangatlah Penting Untuk Mempertahankan Kondisi Kerajaan Lalu Kapten Melt Memberitahu Jose Bahwa Dirinya Telah Memberitahu Tentang Masalah Ini Kepada Raja Tapi Raja Tidak Mengambil Keputusan Apapun Kapten Melt Dan Jose Pun Akhirnya Mereka Berdua Memutuskan Untuk Mencari Lebih Banyak Bukti Sebelum Melakukan Tindakan Dan Setelah Itu Pembahasan Pun Berubah Topik Dan Pembahasan Itu Membahas Tentang Keadaan Parti Koki Kapten Melt Memberitahu Jose Bahwa Keadaan Parti Pahlawan Atau Parti Koki Sekarang Sedang Dalam Keadaan Yang Sangat Buruk Karena Kekalahan Mereka Melawan Monster Kapten Kapten Melt Lalu Bilang Bahwa Dia Sangat Khawatir Dengan Keadaan Koki Dan Yang Lainnya Mereka Hanya Orang Yang Dibawa Masuk Ke Masalah Dunia Ini Dengan Dijanjikan Akan Dipulangkan Ke Rumah Mereka Jika Tugas Mereka Telah Selesai Setelah Kapten Melt Membicarakan Hal Itu Pembicaraan Pun Akhirnya Selesai Setelah Itu Kapten Melt Dan Jose Pun Lalu Pergi Meninggalkan Satu Sama Lain Tetapi Saat Kapten Melt Berjalan Dia Dikagetkan Oleh Seseorang Dan Dia Pun Hampir Menyerang Orang Itu Dan Ternyata Orang Itu Adalah Endo Kapten Melt Tidak Menyadari Kehadirannya Karena Hawa Keberadaan Endo Sangatlah Kecil Itulah Alasan Kenapa Endo Memiliki Job Sebagai Assassin Lalu Melt Pun Merasa Kasihan Kepada Endo Karena Dia Selalu Dilupakan Oleh Teman Temannya Karena Keberadaannya Yang Sangat Kecil Bahkan Saat Makan Malam Teman Temannya Tidak Menyadari Kalau Endo Tidak Ada Endo Saat Itu Sedang Tertidur Karena Kelelahan Tapi Tidak Ada Yang Membangunkannya Saat Makan Malam Sehingga Endo Saat Ini Sedang Menuju Ke Ruang Makan Untuk Makan Malam Lalu Kapten Melt Langsung Menyuruh Endo Untuk Bersirahat Setelah Dia Selesai Makan Malam Dan Mereka Pun Akhirnya Berpisah Tidak Lama Kapten Melt Pun Akhirnya Kembali Ke Kamarnya Dan Dia Pun Masih Terus Berfikir Apa Yang Menyebabkan Para Pasukannya Menjadi Seperti Boneka Dan Kapten Melt Akhirnya Berfikir Tentang Seorang Anak Yang Sangat Hebat Dan Anak Itu Adalah Hajime Lalu Melt Langsung Menulis Sebuah Surat Untuk Hajime Dan Berharap Bahwa Hajime Akan Kembali Dan Membantunya Tapi Saat Dia Selesai Menulis Surat Itu Tiba-tiba Ada Yang Mengetuk Pintu Dan Ternyata Orang Itu Adalah Hiama Hiama Saat Itu Seperti Orang Kebingungan Dan Terlihat Begitu Putus Asa Lalu Melt Langsung Menyuruh Hiama Untuk Masuk Dan Duduk Kapten Melt Pun Lalu Berfikir Kenapa Hiama Menemui Dirinya Selarut Ini Melt Lalu Mencoba Menebak Nebak Bahwa Hiama Menemuinya Untuk Curhat Dan Menanyakan Solusi Karena Melt Tahu Bahwa Hiama Saat Ini Sedang Dicurigai Oleh Teman Temannya Karena Telah Menyebabkan Hajime Terjatuh Kedasar Labirin Walaupun Dia Sudah Meminta Maaf Tapi Banyak Teman Temannya Sekarang Menjauhi Dirinya Sehingga Kapten Melt Berfikir Bahwa Hiama Saat Ini Sedang Depresi Dan Butuh Pendapatnya Lalu Kapten Melt Langsung Bertanya Kepada Hiama Apa Yang Hiama Ingin Tanyakan Kepada Dirinya Tapi Sebelum Hiama Dapat Berbicara Jose Tiba-tiba Datang Ke Kamar Melt Melt Lalu Menghampiri Jose Untuk Mendengar Apa Kebutuhan Jose Tapi Disini Kapten Melt Merasa Ada Yang Aneh Dengan Tingkah Jose Kapten Melt Sangat Curiga Bahwa Jose Sudah Terpengaruh Dan Menjadi Holowness Dan Ternyata Benar Saja Jose Pun Langsung Menyerang Kapten Melt Tapi Untungnya Kapten Melt Masih Bisa Menghindar Lalu Kapten Melt Pun Menjadi Sangat Yakin Jika Jose Sudah Menjadi Holowness Setelah Itu Mereka Pun Lalu Bertarung Tapi Melt Masih Enggan Untuk Membunuh Jose Sedangkan Jose Terlihat Sudah Siap Untuk Membunuh Kapten Melt Tapi Di Tengah Pertarungan Jose Tiba-tiba Melihat Ke Arah Yama Kapten Melt Yang Melihat Itu Dia Menjadi Sangat Bingung Karena Dia Tidak Tahu Kenapa Jose Melihat Ke Arah Yama Dan Jose Pun Langsung Menyerang Lagi Dan Kapten Melt Terus Berusaha Untuk Menghindarinya Tetapi Ternyata Hiyama Telah Mencoba Untuk Menyerang Melt Juga Secara Bersamaan Dengan Jose Kapten Melt Yang Melihat Jika Hiyama Menyerang Dirinya Awalnya Kapten Melt Berfikir Bahwa Hiyama Sudah Menjadi Holowness Tapi Saat Melt Melihat Mata Hiyama Akhirnya Kapten Melt Menyadari Bahwa Hiyama Menyerangnya Dengan Kesadarannya Sendiri Bukan Karena Hiyama Terpengaruh Oleh Holowness Kapten Melt Lalu Berfikir Bahwa Kejadian Holowness Ini Pasti Ada Hubungannya Dengan Hiyama Tapi Hiyama Masih Terus Menyerang Kapten Melt Lagi Dan Lagi Dan Mencoba Menusuk Jantung Kapten Melt Kapten Melt Yang Mengetahui Hal Itu Dia Pun Langsung Menghindar Tapi Tiba Tiba Datanglah Banyak Pasukan Holowness Menuju Ke Kamarnya Dan Setelah Itu Kapten Melt Terus Bertarung Dengan Hiyama Jose Dan Juga Para Holowness Dengan Sangat Sengit Kapten Melt Terkenal Sebagai Manusia Terkuat Yang Ada Di Kerajaan Tentu Saja Dia Mampu Untuk Mengimbangi Kekuatan Musuh Sebanyak Ini Dan Akhirnya Kapten Melt Berhasil Menjatuhkan Jose Dengan Tonjokan Di Perut Tapi Hiyama Malah Tertawa Gila Dan Disini Kapten Melt Akhirnya Menyadari Bahwa Hiyama Sekarang Telah Menjadi Sangat Jahat Kapten Melt Terus Mencoba Melawan Hiyama Tapi Musuh Terlalu Banyak Kapten Melt Lalu Memutuskan Untuk Keluar Melalui Jendelanya Walaupun Bangunannya Sangat Tinggi Tapi Kapten Melt Mendarat Dengan Sangat Baik Dibantu Dengan Sihir Anginnya Dan Mendarat Dengan Sangat Aman Tapi Kapten Melt Tahu Bahwa Hiyama Dan Yang Lainnya Akan Segera Mengajarnya Tetapi Tiba-tiba Kapten Melt Menyadari Kehadiran Seseorang Yang Membuatnya Merinding Ketakutan Dan Kapten Melt Pun Lalu Melihat Keatas Tapi Tidak Terlihat Karena Orang Itu Dengan Sosoknya Terlihat Sangat Samar Samar Karena Gelap Membelakangi Bulan Lalu Orang Itu Pun Langsung Mengeluarkan Sebuah Sihir Dan Sihir Itu Pun Langsung Membunuh Kapten Melt Dan Menjadikannya Sebagai Boneka Hidup Yang Dapat Dia Kendalikan Sesuka Hati Tetapi Di Akhir Hidupnya Kapten Melt Menyadari Bahwa Dewa Yang Telah Dia Puja Adalah Sebuah Kebohongan Dan Dia Memberikan Sebuah Harapan Kepada Seseorang Anak Laki-laki Yang Pasti Akan Mampu Untuk Mengalahkan Semua Musuhnya Dan Orang Itu Adalah Hajime Dan Akhirnya Kapten Melt Pun Akhirnya Mati Di sisi Lain Ternyata Orang Yang Menyerang Kapten Melt Itu Adalah Dalang Di balik Pasukan Kerajaan Yang Telah Menjadi Boneka Dan Dan Orang Itu Sudah Bekerja Sama Dengan Hiyama Dan Orang Itu Pun Lalu Bilang Ke Hiyama Bahwa Selama Shizuku Tidak Mengetahui Tentang Hal Ini Maka Tidak Akan Ada Masalah Yang Bisa Menghalangi Mereka Oke Guys Pembahasan Kita Di Chapter Kali Ini Selesai Sampai Disini Dulu Dan Kita Bakal Lanjut Lagi Di Chapter Selanjutnya See you Next Time Bye Bye